Hai selamat datang di channel youtube Saya Marcel Wen, apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan Meramalkan zodiac apa yang Akan dilamar oleh pengusaha Sukses di tahun 2020 ini Jadi nanti saya akan meramalkan Tentang itu, tapi sebelum saya mulai Videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika Saya upload video terbaru, karena setiap Harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe Sekarang juga, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan, mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh kalian, rejeki kalian Karir, atau mungkin kalian lagi PDKT Sama seorang yang pengen diramalkan, ataupun Tentang perselingkuhan pengen diramalkan Langsung DM ke instagram saya, di Atmarcelwen disini teman-teman ya Atau yang pengen konsultasi juga secara pribadi Pengen curhat-curhatan juga secara detail ke saya Langsung DM ke instagram saya, di Atmarcelwen ya, dan jangan lupa Di follow juga instagramnya teman-teman Oke, saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya, dan kalau udah Langsung aja saya akan mulai Di video yang lalu, saya sudah sempat meramalkan tentang Sodiak apa yang akan dilamar oleh Pria kaya ya, tapi Pria kaya ini beda dengan pengusaha Beda ya, karena kalau Pria kaya ini bisa juga dia kaya dari Lahir, kaya dari orang tuanya Ataupun juga dia bukan pengusaha, tapi kaya juga bisa teman-teman Tapi di video kali ini saya akan meramalkan Sodiak apa yang akan dilamar oleh pengusaha ya Kalau pengusaha itu tahapnya berawal dari nol biasanya Berawal dari nol, dari dia merintis karir Nah, kemudian dia mendalami karirnya, mencintai karirnya Dan kemudian dia memiliki usaha yang sangat sukses sekali Nah, ini ada 3 Sodiak yang akan saya ramalkan nantinya Kira-kira Sodiak apa yang kira-kira akan mendapatkan Atau yang akan dilamar oleh pengusaha sukses di tahun 2020 ini Oke, seperti biasa nanti saya akan mengambil 3 kartu dari sini Dan akan saya artikan satu per satu Kira-kira Sodiak apa ya Apakah itu termasuk Sodiak kalian, apakah bukan Nanti kita akan lihat teman-teman ya Oke, saya acap dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Kira-kira Sodiak apa yang akan dilamar oleh pengusaha sukses Saya acap dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Kira-kira Sodiak apa yang akan dilamar oleh pengusaha sukses di tahun 2020 Yang pertama adalah Seven of Wands teman-teman ya Kalian lihat di sini gambarnya Di sini ada gambar seorang pria yang sedang memegang tongkat Dan di sekitarnya ini totalnya itu ada 7 tongkat teman-teman ya Kalian lihat di sini ada pria yang mengangkat tongkat ya Pria ini terlihat pekerja keras sekali ya Karena tongkat adalah suatu prinsip kehidupan Suatu lambang pekerjaan Jadi kalau saya lihat ciri-ciri Sodiak ini memiliki karakter dia suka sekali pekerja keras Dia suka bekerja keras, dia mencintai pekerjaannya ya Karena kalau orang pekerja keras itu biasanya harus mencintai pekerjaannya Karena kalau kita tidak mencintai pekerjaannya Otomatis kita tidak akan menikmati pekerjaan tersebut Ya seperti di gambar ini laki-laki ini sangat pekerja keras sekali Dia bekerja dan mencintai pekerjaannya Kalau saya lihat ini tipe karakter Sodiak yang sedikit agresif juga Cerdas Orangnya cerdas, sedikit agresif Dia tipe orang pemikir juga Dan juga dia mudah beradaptasi terhadap lingkungan dan situasi dan kondisi di sekitarnya teman-teman ya Mudah beradaptasi dalam arti Kalau misal ada tempat di mana dia kerja Dan tempatnya itu mungkin tidak nyaman Dia bisa beradaptasi Karena memang karakter Sodiak ini itu mudah beradaptasi dengan lingkungannya ya Jadi ini sangat luar biasa sekali Orangnya tidak manja, dia tipe orang pemikir juga, tipe orang yang sangat cerdas juga Dan kalau saya lihat di kartu yang pertama ini Sodiak yang akan dilamar oleh pengusaha sukses di tahun 2020 Ini dekat sekali dengan Sodiak Aries teman-teman ya Jadi di Sodiak Aries ini pertama ini akan dilamar oleh pria pengusaha yang sangat sukses sekali di tahun 2020 Kalau saya lihat tandanya seperti itu Karena di sini lambangnya adalah pekerja keras, orangnya sedikit agresif Dan juga orangnya mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi di sekitarnya Ini Sodiak Aries pertama Nanti saya akan mengambil kartu yang kedua Sodiak apakah yang kedua yang akan dilamar oleh pengusaha sukses di tahun 2020 ini Nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya akan acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Kira-kira Sodiak apa Yang akan dilamar oleh pengusaha sukses di tahun 2020 ini Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Oke kartu yang kedua adalah Eight of Pentacles Kartu yang kedua adalah Eight of Pentacles Kalian lihat di sini gambarnya ada seorang wanita yang sedang Mengelap atau membersihkan logam emas Dia sedang membersihkan logam emas Kalian lihat di situ ada seorang wanita yang sedang membersihkan logam emas Dia membersihkan, dia tampak seperti sangat sayang sekali terhadap logamnya Dibersihkan agar tidak kotor, agar tidak berdebu Jadi kalau saya lihat di karakter Sodiak kedua ini Sodiak ini memiliki karakter Dia sangat setia sekali terhadap pasangan Dia sangat setia sekali terhadap pasangan Jadi kalau misalnya dia sudah milih satu pasangan Dia sudah mantap dan sudah klop Dia pasti akan selamanya bersama pasangan tersebut Karena pada dasarnya Sodiak ini memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa Dan Sodiak ini juga tidak mengkhianati pasangannya Dia tidak suka mengkhianati pasangannya Karena kesetiaannya dia sangat sayang sekali Dia tidak suka mengkhianati pasangannya Dan tipe orang ini juga tipe orang yang sangat cerdas sekali Tipe orang yang mampu menangkap peluang bisnis Mampu menangkap peluang bisnis Jadi Sodiak ini memiliki karakter yang cerdas Dia tidak suka mengkhianati pasangan Dia sangat setia sekali terhadap pasangan Dan Sodiak ini juga sangat percaya diri sekali terhadap aktivitasnya Kalau saya lihat di Sodiak ini Dia suka sekali dengan yang namanya kebersihan Dia suka yang namanya kerapihan Dia pengen tampil rapi di depan umum Ini sangat luar biasa sekali Dan kalau saya lihat di Sodiak kedua ini dekat sekali dengan Sodiak Capricorn Jadi Sodiak kedua yang akan dilamar oleh pengusaha sukses di tahun 2020 adalah Sodiak Capricorn Dan di kartu yang pertama tadi ada Sodiak Aries Dan di kartu yang kedua ini ada Sodiak Capricorn yang akan dilamar pengusaha sukses di tahun 2020 Nanti kita akan lihat Sodiak yang ketiga Kira-kira Sodiak apakah yang berpotensi akan dilamar oleh pengusaha sukses di tahun 2020 Nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga ya Kira-kira Sodiak apa yang akan dilamar pria atau pengusaha sukses di tahun 2020 Langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga Kartu yang ketiga ini adalah Nine of Wands teman-teman Kalian lihat di sini Gambarnya ada wanita Dan di antaranya ada sembilan tongkat Sembilan tongkat yang bersebelahan Kalian lihat di sini gambarnya Dan kalau saya lihat Sodiak ini memiliki intuisi yang sangat tinggi sekali Karakter wanita ini memiliki kecerdasan atau intuisi yang sangat tinggi sekali Dia juga karakter Sodiak yang pemikir juga Dia orangnya cerdas Memiliki intuisi yang tinggi Percaya diri dan juga memiliki simpati yang besar terhadap sesamanya Saya lihat Sodiak ini memiliki simpati yang sangat luar biasa Terhadap orang-orang di sekitarnya Jadi orangnya peka Orangnya sensitif Orangnya sensitif Pekak Dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa Dia itu sedikit bicara tapi banyak bekerja Dia sedikit bicara tapi banyak bekerja Karena memang kecerdasannya itu sangat luar biasa Mampu menangkap peluang-peluang yang ada di sekitarnya juga Memiliki rasa simpati yang sangat luar biasa Dan kalau saya lihat di kartu yang ketiga ini Dekat sekali dengan Sodiak Pisces Jadi Sodiak Pisces ini juga memiliki potensi akan dilamar oleh pengusaha sukses tahun 2020 Jadi kalau saya bandingkan dengan kartu yang sebelumnya tadi Di kartu yang pertama ini ada Sodiak Aries Karena karakternya pekerja keras, agresif Orangnya cerdas, mampu beradaptasi Ini dekat sekali dengan Sodiak Aries Dan di kartu yang kedua saya lihat Sodiak yang memiliki potensi dilamar pengusaha sukses Yang kedua adalah Capricorn Karena orangnya suka sekali dengan kebersihan, kerapian, kesetiaan Dan juga karakternya ini Dia tidak suka menghianati pasangannya Dan di kartu yang ketiga ini Dekat sekali dengan Sodiak Pisces Karena karakternya dia juga cerdas Memiliki intuition yang tajam Memiliki simpati yang sangat luar biasa terhadap orang-orang di sekitarnya Ini dekat sekali dengan Sodiak Pisces teman-teman Jadi ada tiga Sodiak Pisces, Capricorn, dan juga Aries Yang akan memiliki potensi dilamar pengusaha sukses tahun 2020 Tapi bukan berarti di luar tiga Sodiak ini Tidak dilamar oleh pengusaha sukses Tidak teman-teman Ada pun juga kemungkinan-kemungkinan lain Seperti Gemini, seperti Sagittarius Akan dilamar pengusaha sukses Juga sangat mungkin teman-teman ya Tapi kalau dilihat dari ramalannya Yang menonjol adalah tiga Sodiak ini Oke Yang kemarin penasaran Sudah sehejap di video kali ini Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh konsultasi secara pribadi juga Mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Ataupun kalian lagi berdekat Seseorang pengen diramalkan Atau kalian pengen nanya tentang perselingkuhan dan lain sebagainya Langsung DM ke Instagram saya Di atmarchalwen Di sini teman-teman ya Atau yang pengen konsultasi secara pribadi juga Pengen curah-curah tanpa saya juga Langsung DM ke Instagram saya Di atmarchalwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Nah setiap harinya saya akan upload terus Video terbaru dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax